Pemirsa unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Lebak, Banten berakhir icu. Mahasiswa membongkar pagar kantor DPRD sebagai bentuk protes ke anggota dewan. Kericuhan pecah saat ratusan mahasiswa berupaya mendobrak gerbang DPRD Kabupaten Lebak, Banten. Upaya mahasiswa dihalangi petugas sehingga terjadi aksi saling dorong. Dalam aksi ini, mahasiswa menyuarakan kekecewaan atas sejumlah persoalan di Kabupaten Lebak. Mulai dari kemiskinan yang tinggi, fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang buruk, serta maraknya tindak kriminal. Mahasiswa juga menyeroti maraknya tambang liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Mahasiswa menilai Pemkap Lebak dan DPRD telah gagal memajukan Lebak. Sejumlah tuntutan perbaikan yang sudah disampaikan sebelumnya tidak pernah ada hasilnya. Demo mahasiswa mengkritik pembangunan disampaikan untuk menyebut hari ulang tahun Kabupaten Lebak yang ke-195.